Sudah melunasi pinjol, tetapi hutang tidak lunas Oleh karena itu, makanya lebih baik menurut saya sudah menindak usah dibayar Pada kesempatan ini saya akan jawab mengulas satu pertanyaan yang menurut saya agak mengeliting Tidak enak ketelinga dia, mari saya sampaikan Ini ada dari salah satu grup saya yang ada di Bali Dia punya hutang pinjol, hutangnya tidak banyak, hanya 1 juta Terimanya Anda tahu sendiri berapa? Dia sudah bayar 400 ribuan, 400 ribuan dia sudah bayar Karena ditagih terus sama pinjol, akhirnya dia melunasi sebesar 1.670.000 Dibayar Negosiasi-negosiasi ada kesepakatan lunas, dibayar sama dia Nah setelah dibayar, satu bulan berhenti, dua bulan berhenti, tiga bulan, desing neror lagi Katanya masih ada tagian sebesar 1 juta Ribut lagi Paham ya? Nah, nyampaikannya ke saya Terus saya tanyakan, ada surat keterangannya lunas? Tidak? Ada DC itu sudah ngirim bikin surat yang menyatakan suratnya lunas Pinjaman ini atas nama ini sudah lunas Di stempel lunas gitu, ada bentuknya lunas Setelah saya pelajari Kenapa kok seperti itu? Dia cek lagi loh Ini kan ketika surat tadi disampaikan ke DC-nya Ini kan sudah lunas saya Oh iya, enak ngomongnya itu loh enak Emang makanya bajingan betul di sini Iya, itu admin lama yang bikin Sekarang saya admin baru di sistem kita ada tagian lagi muncul Satu juta tiga puluh tiga ribu Loh Makanya Saya sampaikan ya Sudah melunasi pinjol Tetapi hutang tidak lunas Itu Oleh karena itu makanya Lebih baik menurut saya Sudah mendingan, tidak usah dibayar Coba lihat Anda kan kebanyakan yang belum masuk grup Nanti cat untuk masuk grup Kebanyakan di grup itu kan semua enggak bayar Tensi dep kolektor paling hanya berapa bulan Turun, selesai Dan ini akan jadi fenomena baru Itu ya Fenomena baru dimana Nanti semua Indonesia, saya Indonesia Harapan saya Sama, tidak bayar pinjol Tidak bayar pinjol Bahkan kalau perlu Kita minjol serempak Cek yang masuk ke e-checking atau enggak Nanti Anda minjol, tidak usah dibayar Sudah selesai Pak saya tidak bisa utang lagi Berarti Anda tidak ditakdirkan utang Sama Tuhan Sama Allah Berhenti utangnya Utang ribawinya berhenti Sudah Nah Dari sana nanti Ini yang saya Sampaikan ya Ke orangnya tadi Saran saya seperti apa Anda harus bertahan terus Sudah sampaikan Saya sudah lunas Apapun itu sudah lunas Dan ini disampaikan oleh Dep kolektor Anda Iya tapi dep kolekturnya sudah berhenti Ya sudah lunas Saya sudah tidak mau bayar lagi Seperti itu Paham ya Kendalanya di mana Kendalanya Suratnya Tidak dipegang Itu masalahnya Paham ya Surat pelunasannya loh Kita tidak punya bukti Surat pelunasannya kita tidak punya bukti Kecuali Kalau Anda Jadi kalau Anda mau melunasi utang pinjol Minta bukti pelunasannya Jangan via whatsapp Via email Email Surat pelunasan Seperti ini Menyatakan bahwa sudah lunas Jelas Ya dari aplikasi ini Sudah lunas Sehingga Kalau nanti Kemudian hari Anda ditake Anda sampaikan Ini surat pelunasannya Paham ya Tapi intinya tetap Saya tidak menyarankan Anda Untuk membayar Melunasi utang pinjol Tetap tidak usah dibayar Di hari Kalau kecuali Kalau nanti suatu saat Anda punya Apa ya Punya duit Lebih berlebih Baru Anda bayar utang pinjol Pak utangnya Utang itu kan dibawa mati Iya Sama Kalau itu nanti kita berdebat Dalam video yang lain Ya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya